Halo bola sporter, nah gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun bola sporter berada, selalu sehat ya pastinya. Nah baik kayak gini sama aku Uti, tapi sekarang aku gak sendirian nih bola sporter. Sekarang aku udah ditemani sama Badel, Badel apa kabar Badel? Nah kalau kita udah bareng ke Badel nih ya bola sporter, pastinya kita balik lagi nih ke segmen APIC, yaitu analisis olimpik. Nah di analisis olimpik kali ini nih bola sporter, kita bakal preview barang-barang nih. Soalnya kan nanti bakal ada Indonesia Master ya, di tanggal 24 Januari sampai tanggal 29 Januari 2023 ya Badel. Nah tapi sebelum Indonesia Master nih bola sporter tentunya udah ada beberapa kompetisi ya, Badel yang dilalui sama beberapa utusan atlet kita nih di bulu tangkis ya bola sporter. Nah kemarin banget nih mereka kemarin habis kelar nih melakoni kompetisi di Malaysia Open ya Badel. Dan disitu ada beberapa atlet kita juga nih yang diutus kesana buat berlaga. Tapi sayangnya cuma Fajar Rian yang berhasil meraih gelar ya Badel. Nah tapi udah bagus banget ya. Iya tapi walaupun gitu tuh bola sporter, tapi beberapa wakil lainnya sih udah keren banget ya. Padahal kayak ada yang unexpected juga tuh kayak ada Jan Glo. Oh bener ya Badel sampai semifinal. Semifinal terus tapi sayangnya nih bola sporter ada salah satu, ada satu kabar yang cukup menyedihkan juga ya Badel. Soalnya kemarin pasangan ganda putri kita nih yaitu Priyani Rahayu dan Siti Fadiyah sayangnya harus mengundurkan diri nih kemarin ya Badel di semifinal. Soalnya kemarin itu Fadiyah itu terkena cedera nih bola sporter. Nah tapi gimana sih ceritanya? Badel gimana sih ceritanya? Pasti bola sporter di rumah pada penasaran juga nih. Pasti oleh kan kemarin kita ngeliat sayang Fadiyah sampai nangis loh kemarin tuh Badel. Nah gimana tuh Badel? Ya karena kan mereka sebenarnya statusnya juara bertahan nih tahun kemarin. Tapi memang levelnya beda karena tahun kemarin Malaysia Open tuh super 750. Nah sekarang ini naik jadi super seribu. Oke super seribu ya Badel. Jadi hampir setara deh sama All England. Oke. Poinnya gede. Iya lumayan juga ya ininya buat Olympic ya. Jadi waktu pas yang Fadiyah itu kan pendaratannya agak kurang tepat. Jadi kaki tendonnya itu kena. Nah terus kan sebenarnya Apri sempat nanya nih. Gimana kamu mau ngelanjutin atau enggak? Kuat enggak gitu. Ya kak saya coba dulu ya. Jadi kayaknya dia kayak masih berharap. Waktu itu pengen menyelesaikan sebefinal gitu. Sayang juga soalnya ya. Tapi saya pas pendaratannya kurang baik. Terus akhirnya jadi dia enggak kuat kan. Dan akhirnya sama Apri jadi dituntun terus dibantu untuk pengobatan gitu. Dan akhirnya jadi terpaksa mundur nih di pekan ini di India Open. Tapi mudah-mudahan di Indonesia Master mereka bisa muncul ya. Bisa tampil. Karena tahun kemarin mereka jadi runner-up. Siapa tau udah bisa jadi juara. Nah tau ya bola sepertar karena Mbak Del udah mention juga nih sebelumnya. Nah sebelum nanti Indonesia Master itu ada India Open dulu nih. Bola sepertar yang bakal dimulai di Selasa ini ya Mbak Del. Nah disitu juga Indonesia pastinya mengirimkan beberapa wakil juga nih. Nah tapi yang pastinya sekarang tuh di India Open itu dipastikan juga nih. Pasangan ganda putri ya Priyani Rahayu dan Siti Fadie itu dipastikan gak bisa ikut ya Mbak Del. Tapi kita lihat nih nanti di Indonesia Master bisa keputusannya seperti apa. Nah kalau ngomong Indonesia Master nih ya bola sepertar. Nah Indonesia Master itu udah ada juga ya Mbak Del si Lundiannya. Nah si Lundiannya itu yuk kita bacain bareng-bareng ya Mbak Del buat mula sepertar nih. Aku bacain di Tunggal Putra dulu nih. Di Tunggal Putra itu pastinya ada Antoni Sini Suka Ginting ya di unggulan kelima ya Mbak Del. Versus Lee Chokyu dari Hong Kong. Terus ada Jonathan Christy di unggulan keempat versus Nat Nguyen dari Irlandia. Terus di ketiga ada Cesar Hiran Rusta Pito versus Gidambi Serikan dari India. Terus ada Chiko Aura Dwi Wardoyo versus Chow Tincen dari Taiwan. Nah si Chow Tincen ini merupakan unggulan ke enam nih bola sporter. Tapi di Tunggal Putra masih ada kualifikasi juga ya Mbak Del yang masih menunggu bye-bye yang di atas nih. Yaitu ada Tommy Surgiarto bakal ketemu sama Samer Perma dari India. Nah kalau dari Tunggal Putri gimana tuh Mbak Del? Sayangnya kalau dari Tunggal Putri itu cuma satu. Jadi grego aja dan dia belum tau ketemu siapa karena nanti nunggu lawan yang nanti tanding di kualifikasi. Kualifikasi ya Mbak Del, oke oke oke. Nunggu yang baik-baik ya Mbak Del? Iya sayang ya tapi mudah-mudahan sih kadang suka ada perubahan ya sebuah manager meeting. Jadi biasanya kadang suka ada pemain-pemain yang mundur. Jadi nanti biasanya pemain yang cadangan yang masuk daftar tunggu tuh bisa naik. Bisa naik. Tapi gak tau ya karena kan nanti masih pekan depan nanti munggu manager meeting dulu kan. Atau ada yang berubah. Nah tapi kalau untuk ganda putra sih kita bakal komplit kan. Pastinya. Banyak banget yang turun ya Mbak Del ini. Selain ada mantan ganda putra nomor satu dunia juga ada Fajarian. Cuman sayangnya Fajarian kan statusnya juara bertani. Betul. Cuman Bapak pertama langsung ketemu temen sendiri tuh. Waduh ini ya Mbak Del, pertarunan satu perang saudara derby. Nah bener perang saudara ketemu pasangan Indonesia juga nih ya. Iya perang miri. Perang miri waduh sayang sih maksudnya. Bingung nanti kita ya. Karena di satu sisi kan kita punya di apa unggulan atas tuh ada siapa Ria Fajarian. Terus juga ada Asan Hendra. Terus yang bawahnya juga. Ria Lisa kayak gitu ya. Kalau ini ganda putra. Eh ganda putra ya sorry sorry. Terus di bawahnya masih ada Marcus Kevin. Terus ada Vickrey Bagas. Ada Leodana. Berarti Asan Hendra berarti dipastikan juga bakal mengikuti Indonesia Master. Bagi kan ini tampil di rumah sendiri kan. Betul. Dan dulu waktu tahun kemarin kan digabungin tuh sama Indonesia Open di Juni. Nah sekarang balik lagi nih ke tempatnya ke Jangari. Oh iya nah nih Bola Sportar. Nah itu sebenernya kan di tahun lalu Indonesia Master itu digelar di sekitar bulan Juni ya. Nah sekarang balik lagi nih bulan Sportar ke bulan Januari ya awal dia. Kalau alias di awal tahun. Nah kemarin itu di bulan Juni itu karena terhalang pandemi ya mbak Dhanah. Jadi biar gak apa misalnya dipusatkan di Asia Tenggara. Biar gak pergi-pergi jauh gitu. Gak loncat-loncat gitu ya. Nah sekarang akhirnya balik lagi nih ke Januari ya mbak Dhanah. Nah next ada di Gara Putri ya mbak Dhanah. Nah di Gara Putri kalau di hasil drawing sih masih ada nih. Nama Apriani Rahayu sama Siti Fadia yang bakal ketemu nanti di sama hasil kualifikasi juga ya mbak Dhanah. Terus ada Febriana, Dwi Puji Kusuma sama Amalia Chaya Pratiwi versus Li Wenmei dan Liu Suansuan dari Kina. Terus yang ketiga nih adalah Nitya Mayasari dan Ripka Sugerto bakal ketemu sama nanti hasil kualifikasi juga nih Bola Sportar. Nah di kualifikasi itu ada siapa aja sih? Nah di kualifikasi itu ada Melissa Trias plus Bita Sari sama Rachel Alicia Rose dan Ngesus Yaw dan Sang Hyuian dari pasangan dari Hongkong. Susah ya? Ya Bola Sportar namanya nih Bola Sportar. Nah itu dari Ganda Putri nih Bola Sportar. Kalau dari Ganda Campurana siapa aja nih mbak Dhanah? Ganda Putra pastinya ada Dejan Blow yang kemarin. Lagi bagus banget ya performanya. Padahal pasangan baru ya padahal Dejan Blow ya. Terus ada Rehan Lisa mudah-mudahan sih bisa mengatasin ya. Karena kan mereka waktu tahun kemarin juara di Hilo Open. Nah terus sekarang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya. Nah terus nanti ada comebacknya Prahven Melati nih. Nah Prahnel ya. Udah pemulihan kurang lebih 6 bulan lah. Oke. Oh berarti Prahven ini menepi sekitar 6 bulan. Karena kalau gak salah tuh cederanya tuh gak jauh dari Pram ya. Maksudnya ya kalau lagi Yere. Jadi waktu pas Indonesia Open tuh. Oh sama-sama di Indonesia Open ya. Jadi mereka kenalnya pas di situ. Cuma beda tempat aja. Oke. Oh iya Juni ke iya sih kurang lebih 6 bulan ya pada. Mudah-mudahan memang sih. Kalau abis baru pulih cedera kan gak langsung juga ya. Tapi kan maksudnya kalau ngeliat dari levelnya Pram. Eh Pak Pram. Aku jadi kemarinnya Pram ya. Kalau ngeliat dari levelnya Pram Melati. Pernah jadi ganda campuran terbaik Indonesia. Ya saya berharap gak terlalu susah banget ya. Untuk bisa ngatasin ya. Bener-bener paling gak bisa perempat final. Semi final lah harusnya seperti itu. Soalnya mereka juga bukan pasangan baru juga ya pada. Pula Soekartan pasti udah pada sering lah ngeliat Pram Mel berlaga nih ya. Dan ini jadi ajang comebacknya Pula Soekartan nih. Pastinya patut banget ya kita nantikan ya nanti. Pus ada siapa lagi nih pada. Pus ini ada. Zakaria Josiano sama hediannya Julie Marbella. Atau Zakabella ya biasanya panggilannya. Zakabella. Ini ketemu sayangnya aku baru baca nih Gregory Mare sama Jenny Moore Inggris. Oh iya kayak yang ini ya. Karena ini merupakan yang kalau di Indonesia Master Super 500 ya. Nah ya bola supporter di Indonesia Master ini Super 500 nih. Dimana nanti ati latihan baru bisa ini ya Mare ikut. Ikut. Karena kan ada beberapa kualifikasi ya. Iya betul 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 betul. Terus ada jadi ada beberapa nama baru juga nih ya Mare di nanti di Gagacang. Kayaknya baru denger aja sih baru baca. Terus ini Rino Pita ketemunya pasangan Jepang ada Hiroki Midori Kawa Manatsu Saito. Ini juga nama baru ya Mare. Baru denger aja. Jadi kayaknya mungkin kalau Super 100 per 300 tuh jadi kayak kesempatan buat naikin pemain-pemain yang junior. Jadi nanti kalau nanti buat ngejar di Olimpik sesudah Paris bisa. Bisa lah buat ajang pemanasan gitu ya Mare. Karena jam terbang kan juga buat membantu untuk performa mereka nanti ke depan kan. Betul betul. Nah di kualifikasi itu ada Akbar Bintang Cahyono sama Marcella Gwisa Islami ya Mare sama Jang Zen Bang dan Wei Yassin dari China. Itu juga kayaknya baru denger juga tuh nama itu. Oh baru denger juga ya Mare. Oh iya karena ini Super 500 ya jadi banyak. Masih ada peluang buat pemain-pemain yang belum masuk level top 10 atau top 20 bisa masuk. Buat nama-nama jam terbang, nama-nama kompetisi. Mengukur ini juga sih mengukur nanti-nanti untuk potensi nanti penggantinya nih kayak gimana nih gitu. Oke betul betul. Nah tapi Madara kan kita udah bacain nih buat bola sporter tadi. Si Lundian dan lain-lain. Tapi kalau menurut Madara nih peluangnya dimana nih di sektor mana nih di Indonesia buat Indonesia Master nanti nih. Kalau Indonesia Master kalau saya melihat nih ganda putra ya. Karena ganda putra kan kita punya amunisi banyak nih. Dari peringkat 1 ada sampai peringkat 20 jadi persaingannya tuh bakal sengit. Jadi kayak Marcus Kevin walaupun gak masuk 10 besar lagi tapi mereka bukan lawan yang mudah buat dilawan ya. Sama ada The Daddies juga ya lawannya. Iya ada The Babies. The Babies betul. Leor Danielnya. Kayaknya stoknya itu banyak. Fikri Bagas juga yang kemarin juara All England jadi ya persaingannya cukup ketat. Jadi saya sih tetep berharap wajarian sih. Cuma maksudnya kalau ada juara lain ya kenapa enggak? Maksudnya karena kalau juaranya lain itu berarti menunjukkan regenerasi bagus. Jangan sampai kita tuh menang cuma di situ-situ aja. Iya ya sebenarnya kalau All England itu regenerasi itu paling penting gak sih. Madal kan merupakan salah satu yang nanti maksudnya kita mengandalkan yang itu-itu terus. Nah itu yang balik lagi nah Super 500 ini bisa jadi telah ukur juga ya Madal buat Atleta Junior. Iya yang pelapis-pelapis ya. Oh berarti kalau Madal ngeliatnya di ini ya di Ganga Putra. Tapi kalau di Tunggal Putra gimana tuh Madal bisa enggak? Tunggal Putra kalau ngeliat performenya dari Anthony kemarin itu bisa sih. Cuma ini aja ya kayaknya lebih perlu ketenangan terus juga Jonathan juga harus lebih cermat di poin-poin kritis. Tapi kalau Anthony sama Jonathan tuh kalau tampil di rumah sendiri tuh kayak punya kekuatan lebih ya. Karena kan waktu pas di Asian Games juga kan mereka hitungannya masih belum diperhitungkan. Tapi akhirnya Jojo bisa dapat emas terus juga Anthony bisa dapat runggu. Jadi mudah-mudahan momentum di Asian Games juga Anthony juga pernah juara kan di Asian Games itu bisa jadi momentum untuk bangkit lah minimal. Dengan tampil di rumah sendiri itu bisa beri hal yang lebih gitu. Vitamin itu sendiri lah ya Madal. Nah aku juga penasaran nanti pada ngeliat comebacknya Prasmel dan performanya Dejan Blow nih. Soalnya Dejan Blow karena sekarang lagi lumayan tuh peningkatannya lumayan bagus ya Madal. Paling pasti kembali beberapa bulan lah ya. Iya soalnya karena mereka pasangan baru kan dimana sebenarnya chemistry itu lumayan cukup susah wakti bangun ya Madal. Kan junior-senior. Iya junior-senior betul banget tuh kan karena gap umurnya lumayan juga ya Madal. Cuma satu klub aja mereka. Iya satu klub bener-bener bener-bener. Pastinya nanti kita bakal liat nih performa mereka gimana. Nah kalau kita ngomongin akhir pasti ya pengennya gitu ya juara ya Madal. Tapi kalau bisa sih ada nama-nama baru lagi nih. Pastinya dari Indonesia juga ya Madal. Nah segitu dulu nih bola sporter. Tapi sebelum kita tutup ya Madal. Kita mau ngucapin dulu nih selamat buat kajar ya. Selamat ya udah mendapatkan gelar nih. Semoga nanti di India Open bisa juara lagi. Tapi seandainya gak juara gak masalah sih. Yang penting performnya konsisten ya. Jangan sampe udah super seribu nanti di babak pertama di Open karena kalah. Atau di Indonesia Master kalah gitu. Betul konsistensi sih sekarang dipertanyakan yang ada. Karena ini udah mulai mau ya memang belum perhitungannya. Belum resmi dibuka tapi maksudnya udah mulai mengarah ke kualifikasi Olimpada Paris. Jadi jangan main-main. Iya betul-betul Madal. Nah gitu tombol sporter. Pokoknya kita doain nanti atlet-atleta utusan wakil dari Indonesia bisa berlagak dengan baik tuh. Di India Open dulu ya Madal. Abis itu nanti di Indonesia Master. Nah di Indonesia Master kita juga bakal tunggu nih. Kabar terkait Apriani Rahayu dan Siti Padia. Bakal bisa turun apa enggak gitu ya. Yang pastinya kita bakal update terus ya Madal. Bukula sporter nih. Oke deh segitu dulu nih informasinya. Semoga informasinya bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tuh buat di pencet tombol loncengnya. Biar kalian enggak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke sekali lagi jangan lupa ya buat dukung atlet kita. Aku sama Madal pamit. Bye bola sporter. Madal terima kasih. Ya sama-sama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten bola sport.com. Jangan lupa like, komen, share konten bola sport.com.